Intro Segala simpohadir kembali pemirsa di pukul 15 waktu Indonesia Tengah Bersama saya Dewi Sartika Kerja keras pemerintah kota pare-pare bersama sejumlah stakeholder terkait Akhirnya membuahkan hasil Terbukti pemerintah kota kembali meraih Piala Adipura Piala Adipura tahun 2022 diserahkan langsung oleh Pementeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dan diterima wali kota pare-pare di gedung Manggala Wadabakti Jakarta baru-baru ini Keberhasilan tersebut disambut antusias masyarakat kota pare-pare Terbukti dari banyaknya masyarakat yang berdiri di sepanjang rute arak-arakan Piala Adipura Yang dipimpin langsung wali kota pare-pare dan didampingi wakil wali kota pare-pare bersama ketua DPRD beserta rombongan Wali kota pare-pare dalam sambutannya mengungkapkan keberhasilan meraih Piala Adipura Tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras semua pihak Dr. HM Taufan PWS HMH juga turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas kebersihan jajaran pemerintahan, tokoh masyarakat hingga tokoh agama Saya rasa perasaan kita hari ini sama Perasaan yang begitu nyaman, indah dan dikemas dalam suatu nilai kesyukuran Kita kembali mendapatkan dan meraih Piala Adipura Piala Adipura ini adalah sebuah simbol dan pemaknaan Bahwa sebuah kota dan daerah itu Antara pemerintah dan rakyatnya Bahu-membahu Untuk menciptakan daerah Yang bersih Nyaman Dan aman serta indah Itu pendapat saya Dan Piala Adipura ini merupakan salah satu indikator Dari begitu banyak indikator Untuk sebuah daerah mendapatkan reward Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Piala Adipura ini memang sudah menyatu dengan masyarakat pare-pare Di masa pemerintahan saya Piala Adipura ini kita raih Tahun 2015 2016 2018 2019 Dan terakhir tahun ini Karena kondisi COVID Sempat jedah kurang lebih 2-3 tahun Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Saya hanya ingin Dan berkemampuan Menyampaikan terima kasih Kepada semua pihak Tanpa kecuali Karena penilaian Adipura itu Indikatornya sangat banyak sekali Dan tentunya Dan tentunya salah satunya adalah Bagaimana kebersihan dan keindahan kota itu Tidak terlepas dari tata kelola lingkungan Dan yang tidak kalah pentingnya Adalah bagaimana ruang terbakah hijau itu menjadi tanggung jawab kita semua Terima kasih kepada rumah sakit-rumah sakit yang ada di kota pare-pare Dan terima kasih kepada semua jajaran setelah kerja perangkat daerah Unit-unit kerja yang ada Yang ikut terlibat baik secara langsung Mupun tidak langsung Dalam tata kelola kebersihan dan lingkungan hidup di kota pare-pare Muhammad Zulkifli TV Peduli mengembarkan Umir Sarbikan sekilas info Untuk saat ini kami masih akan kembali di pukul 16 waktu Indonesia Tengah Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa